hai oke kembali lagi dalam skenario blok hemiostasis nyeri dada ya to angkatan 2020 fakultas kedokteran nefet semua media parembang baiklah dari tutorial kali ini kita dikasih original skenario nya seperti ini 12345678 8 kalimat dari 8 kalimat ini kali pertama menyatakan biodata ya dan kedua sampai ke tujuh ini kalimat untuk keterangan anamnesis dan yang terakhir baru hasil pemeriksaan fisik oke di antifasian nyonya rani ya usia 55 tahun kalau nyonya pasti jenis kram ini perempuan ya ini settingnya di klinik dokter Oz kalau klinik ini berarti settingnya memang rata-rata jarang ada infus ya tidak seperti IGD yang sebenarnya lebih lengkap ya secara fasilitas dan rumah sakit ya oke klinik ya biasanya memang dokter umum nah anamnesis kita bagi dari keluhan utama ini sebenarnya penurunan kesadaran ya sejak 30 menit yang lalu ini yang membawa pasien datang merobat ya nah tambahannya ini ada nyari kepala gangguan keseimbangan ya dan ada keterangan setelah konsumsi ya obat penghilang nyari dada sejak 30 menit yang lalu nah ini rewet perjalanan penyakit pasien kita ini jadi pertama tiga jam yang lalu ada nyari dada pertama nah namun berkurang dengan minum obat tablet bawah lidah nah timbul nyari pada yang kedua ya 30 menit yang lalu onsetnya minum lagi obat bawah lidah ya namun terasa pusing sepoyang dan hampir pingsan ya Rewet pemakaian obat ini isosorbid ISDN tadi di nitrat cara pembelian sublingual sub di bawah lingual lidah ya di bawah lidah nah untuk rewet penyakit dahulu tidak jelas ya apakah ada hipertensi ya sintra metabolik diselipidemi rewet diet tinggi lemak ya nah pemeriksaan fisik juga tidak jelas untuk jasku komaskil e-movement dan verbalnya tidak diberikan keterangan dari skenario nah hanya murni tekanan darah 90 per 60 ya nah kalau tekanan darah 90 per 60 ini cukup rendah ya nah karena normal tekanan darah itu 120 per 80 biasanya nah namun tidak diberi keterangan ya petunjuk khas dari shock seperti keterangan refill time akral dingin atau hangat ya dan tidak ada nih dari skenario ini pemeriksaan penunjang EKG atau enzim jantung sehingga kita hanya bisa mengaitkan antara masalah di skenario ini oke pangkalnya itu adalah dari sebenarnya nyari dada yang ada di skenario dan ujungnya ada di tekanan darah nah nyari dada sebenarnya tadi dari anamnesis kita perlu gali dari penyakit dahulunya ya apakah memang ada keturunan atau ada diet yang menyebabkan atherosclerosis atau kurang olahraga ya dietnya tadi tinggi lemak nah pengerasan pembuluh darah sehingga pembuluh darah tersumbat khususnya di arteri koroner ya yang memperdarai otot jantung nah jantung secara organ itu berada lokasi anatominya di dada regiotorak ya sehingga timbul nyeri nah pasien lalu mengkonsumsi ISDN melebar lah nih pembuluh darahnya ya pasu dilatasi nah pasu dilatasi ini terjadi bisa secara sistemik dan regiokranial ya nah itulah regiokranial kak fasilitasnya menyebabkan sempoyongan, nyari kepala dan hampir pinkson tadi keluhan di anamnesis untuk di sistemik ini terjadi penurunan resistensi perifer, delete, delete tadi kan melebar kalau dia melebar jadi aliran itu lancar ya terlalu lancar tidak ada hambatan justru nah sehingga di arteri brachialis terukurlah tekanan darahnya yang menurun ya 90 per 60 oke jadi hipotesis dari skenario ini pusing, sempoyongan dan hampir pingsan ada efek samping dari fasudilator seperti isosorbid dinitrat ya sebagai anti-anginal yang dikonsumsi dua kali saat masih ada sisa bioavailabilitas jadi dari hipotesis ini kita akan bahas satu persatu secara teoritas ya nah tujuan dari menyusun hipotesis seperti tadi kita bisa menentukan diagnosis kalau praktik di klinik ya syncope dengan international classification of disease 10 ICD-10 itu R55 nah untuk selanjutnya kita bisa claim keasuransi ya tata laksana observasi gejala shock ya dan ikuti algoritma shock berdasarkan advanced cardiac life support baik dari PRK maupun dari PAPD penyakit dalam ya nah untuk kasus ini kita perlu tahu basic biomedicine yaitu dari bagaimana pembuluh darah khususnya di daerah dada yang nyeri tadi di jantung ya arteri koronel ini diatur oleh sistem saraf ya nah dari sistem saraf inilah yang menimbulkan persepsi rasa nyeri ya oleh karena itu untuk menghilangkan rasa nyeri tadi kita perlu memperbaiki pangkalnya dari pembuluh darah itulah diberikan tadi namanya fasudilator isi ISDN tadi namun ternyata persarafan ini tidak hanya bekerja terhadap jantung ternyata ada pengaruh juga terhadap ke otak nah secara singkat bagaimana kinerja dari jantung dinilai terutama dada yang nyeri tadi inilah tujuan kita mengetahui yang namanya EKG EKG yang abnormal akan mencerminkan aliran darah yang tidak normal ya nah aliran darah itu terdiri atas besaran apa saja grafik inilah ya ada yang namanya ejeksi saat dia keluar ya kontraksi relaksasi akibat dari kontraksi dan relaksasi otak jantung tadi diukur lah tekanan aorta ya tekanan dari atrium ventricle ya dan bisa kita juga dengar dari auskultasi dengan stetoskop seperti inilah kurang lebih grafiknya funukardiogram ya nah tujuannya nanti dari sirkulasi nyeri dada ini kita akan lihat dari gambar ini bagaimana keterkaitan ya secara ilustrasi dari jantung yang nyeri tadi jika diobati dengan fasodilator secara sistemik dapat berhubungan ya ke pembuluh darah otak inilah yang menjadi penyebab hampir pingsan tadi kalau secara ilustrasi kita lihat ada warna merah dan warna biru ya arteri maupun vena itu ada hubungannya dari otak menuju jantung dan mengapa kita mengetahui permasalahan efek samping ini dari tekanan darah di tangan di berahialis ya nah blood pressure itu rumusnya adalah cardiac output curah jantung dikali stroke volume ya systemic vein resistance ya nah cardiac output baru didapatkan dari stroke volume dikali heart rate nah stroke volume isi sekuncup ini ada yang adalah gambaran dari isi darah di dalam jantung ada sebelum dipompah preload dan afterload ya preload itu volume saat akhir dari diastol nah afterload itu resistant hambatan ya jantung harus overcome ya to eject blood jadi saat dia naik ya nah contractility itu bagaimana kekuatan dan gaya ya saat pemompaan jantung nah jadi setelah kita mengetahui tadi dua side fisiologi kita bisa tahu nih dimana ya farmakologi yang mau kita mainin nah fasodilatation tadi itu ada sympathetic efferent ya sympathetic itu berarti fighter flight ya efferent berarti outputnya nah inilah yang akan menjadi target obat secara farmakologi dan nantinya obat itu akan diatur dosisnya menurut drug bioavailability tadi nah ini menurut definisi tahun 2003 dari food and drug administration ya ini badan pengawas obat dan makanan dari Amerika Serikat jadi secara definisi read and extend laju dan penyebaran obat becomes available at the site of action sehingga mampu ya bekerja pada target organ contohnya tadi si pembulu darah nah inilah bagian pecahannya bioavailability tadi ya nah inilah yang menjadi dasar untuk pengaturan dosis ya ISDN kita bisa lihat disini 2,5-10 mg subling wow nah memang keterangan dari soal tadi dari skenario itu belum disebutkan berapa sediaan dari ISDN yang diberikan ya satu tablet oke lah kita anggap nah berdasarkan ini tabel ini itu 2,5-10 mg tadi nah sementara kalau kita lihat di pasaran ISDN itu 5 mg ya nah ini obat yang ada di Indonesia ya sebenarnya ISDN ada variasi pabrik-pabrik lain di setiap negara ya nah inilah yang harus diatur kalau dari skenario kita emang analisis dia ngomong 3 jam dan 30 menit nah asumsinya 3 jam yang lalu berarti ini ya memang belum maksimal ISDN ya 4 jam kalau disini 2-4 ya untuk durasinya nah jadi kita anggap masih ada sisa sejam ya kalau memang skenario-nya pas 3 jam ya tadi nah itulah mengapa nyeri dada ini kita sebenarnya harus pastikan dulu ya memang tidak seluruh ISDN itu tidak untuk seluruh nyeri dada karena mengapa kalau selain dari nyeri dada akibat jantung ya kalau kasus kita ini yang kiri ini kemungkinan coronary artery disease ya nah bagaimana diagnostiknya ini nanti di blok 15 kita belajar nah tapi dari slide ini kita perlu ketahui bahwa ISDN itu tidak terlalu efektif untuk nyeri dada yang di tengah dan di kanan ini karena ini non-coronary artery disease dan non-cardiac ini ini memiliki tata langsung yang berbeda ya nah secara ilustratif nyeri dada itu perlu kita bayangkan saat pasien memberikan keterangan di anamnesis dari gambar ini bisa saja tuh nyeri dada ya bagian agak lebih bawah itu seolah asam lambung tapi hati-hati pasien mengaku lambung kalau ternyata dia nyeri dada nah itu justru bermasalah juga ya nah sering kali beberapa kasus ini dispep 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 ternyata ACS ternyata chronic coronary disease ya sudah sumbatan yang lama nah itulah perlunya kita diagnostik ya yang secara holistik dan menyeluruh ya nah nyeri ini juga bisa nih kita bagi lagi menurut dollar ya ini ada beberapa singkatan yang untuk misalnya UC atau MCQ bisa kalian pakai ya baik dari slide ini ataupun slide ini yang dari medical institution dot com ini like kor P3A3 ya nah kita pokoknya setiap dapat nyeri itu untuk menyingkirkan DD diagnosis banding kita harus lengkapi nih lokasinya dimana intensitas kualitas dan seterusnya sampai gejala-gejala yang terkait nah tujuannya ngapa kita bisa pastikan nih oh kasus ini memang ischemia myocard otot jantung ya ya nyerinya kurang lebih menjalar bisa ke tangan ya bahkan ada beberapa kasus yang jarang bukan ke tangan kiri jantung kan memang di sebelah kiri lebih cenderung sebenarnya ke sebelah kiri tangan penjalarannya tapi bisa juga ke kanan bisa ke rahang bahkan di punggung dan juga bagian uluh hati epigaster nah karena itulah sindrom koronial akut ya kita perlu EKG ya yang tidak ada di kasus mungkin EKG akan lebih kalian berdalam di blok kardiofaskular nantinya untuk apa kita ketahui ada KST elevasi non-ST elevasi kalau di kasus kita kemungkinan yang sebelah kanan tapi kita belum bisa pastikan karena belum ada enzim jantungnya ya nah ya kalau kalian ingin edukasi pasien kurang lebih bisa nih misalnya stase IKM pakai leaflet seperti ini ya intinya penyembatan bu pak ya jadi serangan jantung ya ini adalah faktor-faktor pemicunya inilah yang harus kalian singkirkan secara lengkap dari anamnesis ya dari wawancara tanya-jawab faktor usia ini tadi yang genetik ya diabetes ini pengentalan darah darah terlalu manis kan tekanan darah tinggi ya obes apakah gemuk pasiennya nah antropometri dari kasus tidak ada ya jadi tidak bisa kita analisis pola hidup ya olahraganya bagaimana frekuensinya dan juga stres ya tingkat pekerjaan ya belum diketahui secara pasti dan inilah tadi tanda dan gejala kalau mau penyuluhan boleh nih pakai contoh poster yang seperti ini lebih komunikatif ya nah untuk ke orang awam ya keringat dingin nyari dada rasa berat di dada ya oke 20 menit kurang lebih ya inilah enzim jantung yang sebenarnya bisa di periksa ya kaitannya mengapa perlu tahu kita enzim jantung karena ini ada blok biokimia ya nah enzim inilah bagian sebenarnya topik yang dibahas di kuliah biokim ya bagaimana adanya troponin ya kreatin kinase ini dihasilkan oleh metabolisme otot jantung nah inilah yang jadi pertanda kalau dia meningkat berarti metabolisme nya banyak ya artinya terjadi kerusakan ya nah masing-masing dari enzim jantung punya yang namanya jangka waktu peningkatan ya peak initial rise peak puncak ya dan kapan dia akan normal nah secara klinis keputusan pemilihan enzim ini sering ditanyakan di UKMPPD maupun saat kalian misalnya jaga IGD ya sebagai dokter intensif jadi kalian perlu tahu dan sebelum konsul ke DPJP ya biasanya ini penyakit dalam SPPD atau SPJP kalian tebak dulu kalian lihat ya interpretasi masing-masing angka ini sehingga tidak terlalu banyak salah ya revisi konsul nah intinya troponin yang paling baik ya secara garis besar CKMB yang paling cepat ya nah oke kurang lebih seperti itu nah ini SYNCAP yang menjadi diagnosis tadi ya SYNCAP ini secara penyebab ya causes ini bisa dari kepala jantung dan pemburu darah kalau kasus kita kemungkinan ya ini dari jantung heart attack MI tadi ya nah bisa juga dari pembuluh darah akibat fasodilatasi tadi fasofagal calces low systemic vascular resistant ya dia rendah ya hambatannya nah karena mengapa SYNCAP ini ada hubungan tadi dengan tekanan darah jantung ya preload nah kasus kita itu kalau hipotensi ya sebenarnya bisa ini beradi tapi heart rate tidak tahu berapa dari kasus tadi oke preload problem sebenarnya mirip hemorrhage tapi hemorrhage perdaraan shock kita ini kemungkinan shock shock itu akralnya belum tahu tadi ya nah jadi ada sebenarnya skor San Francisco ya apakah dari white jantung CHF hematokritnya berapa EKG sesak napas dan tekanan darah ya kalau kasus kita ini mentok 90 per 60 ya nah ini obat penghilang nyari dada yang menjadi permasalahan ya kemungkinan memang skenario ini pemicu kalian untuk belajar farmakologi ya nitrat ini indikasinya betul untuk nyari dada SKA ya nah mekanisme dari nitrat dia berada di vascular smooth muscle jadi otot polos dari pembuluh darah nah jadi ada tension tegangan otot di bagian vena ya nah inilah yang diatur oleh norepi maupun nitroglycerin ya ini berdasarkan dari KatZoom textbook farmakologi nah inilah mekanisme molekuler yang terjadi bagaimana otot polos dari pembuluh darah bisa berkontraksi relaksasi sehingga lumen pembuluh darah menjadi sempit maupun lebar ya nah intinya saat darah tinggi itu terjadi yang sebelah kiri contraction kalau darah terlalu rendah maka relaxation nah karena itulah MTALDH ini mitochondrial aldehydrogenase seperti kita ketahui mitochondria kalau di blok 3 dulu kita belajar itu fungsinya untuk respirasi sel ya nah oleh karena itulah metabolisme ya untuk mengatur kontraksi maupun relaksasi ini kan butuh energi ya dilakukan oleh enzim yang terkait mitochondria ini dan disinilah nitrat bekerja ya nah NO diikatnya ya ke heme nah maka inilah terjadi relaksasi ya jadi tidak kontraksi sih endotel ya endotel pembuluh darah nah pharmacokinetic artinya bagaimana proses dari ISDN ini disrupt ya awalnya dia kan persediaan dari subling wall tuh dari subling wall itu langsung ke hepar ini liver general circulation ya nah ini kalau yang organik oral bioavailability low subling wall transtermal dan bukal nah kalau nitroglycerin ini molekulnya ya ini yang biasanya IV kalau ISDN ini yang subling wall selain skenario nah kita bisa lihat perbandingannya ya bagaimana si ISDN untuk kasus misalnya dia nyeri kurang dari 3 jam ya nah ini memang sudah mulai ya ISDN ini lebih rendah diabetesnya dibanding IV IV kan langsung lihat vena nah kalau subling wall ini dia dari lidah ya ini nanti kan akan ada langsung penyerapan ke pembuluh darah sebenarnya beda dengan yang oral kalau oral harus melalui liver jadi dia oral lebih lambat ya inilah perbedaan dari farmakokinetik subling wall ya ISDN tadi sehingga dia cepat kerjanya intinya nanti kalau farmakodinamiknya dia ingin melebarkan pembuluh darah ya nah jadi yang sumbatan-sumbatan ini yang awalnya membuat nyempit ya dilebarkan sehingga harapannya lebih lancar dan nyeri dari dada itu berkurang ya nah jadi kalau secara bahasa ilmiahnya dari serai ini ya mekanisme-mekanisme besaran-besaran fisiologi dari jantung yang peribat saat ISDN bekerja ya ini untuk mnemoniknya secara gambarnya ya nah untuk selanjutnya ini tadi ISDN ya ISDN 5 mg dapat diulang 3 kali dalam jeda 5 menit nah jika tidak ada ISDN boleh nih nitroglycerin 300-400 mikrogram oke boleh juga selain sublingual sebenarnya intravena ya tapi di kasus kan tidak diberi keterangan bahwa dia ada mau pasang IV line atau ya memang setting di IGD jadi nyeri dada yang ingin pektoris nitrat tadi lebih bekerja di vena ya sementara kalau untuk nyeri dada bukan cuma di vena yang mau kita perbaikin untuk jantungnya itu beta blocker arterinya itu dari calcium channel blocker sebenarnya sehingga lebih lancar harapannya pengguna darah yang mengalir nah itulah ya harapannya nanti sebenarnya tidak ada nyeri kepala tapi pada kasus karena terlalu melebar tadi pembuluh darah sistemik ya dimula dia nyeri kepala tadi ya ini sebenarnya nyeri kepala tidak pusing itu harus lebih spesifik dijadarkan di kasus kan tidak rinci apakah dia hanya di mata kalau di mata ini sebenarnya klaster kalau dia kanan kiri seimbang detensi kalau sebelah dia migren ataupun di daerah sinus berbentuk seperti huruf ik ini lewati mata dan hidung itu tidak jelas dari skenario karena mungkin memang ini akan dibahas di blog neurologi nanti dan untuk kesadaran tadi yang hampir pingsan sebenarnya kurang lengkap karena harus ada keterangan ini kurang lebih GCS seperti skenario sebelumnya kita harus klasifikasikan kalau hampir pingsan mungkin maksudnya apakah memang sudah mau tidur-tidur saja sebenarnya berarti tebakan kita GCS sekitar resmian sampai 12 kurang kurang lebih seperti itu tujuan kita memberikan keterangan GCS dari skenario ini oke jika ada ingin ditanyakan boleh langsung komen nanti akan ada skenario lengkap di description atau join kita les besok kita bahas lewat zoom oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh